Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan memberi presentasi tentang penelitian saya yang berjudul Survei dan identifikasi faktor awareness mahasiswa IPB terhadap kelakuan pelecehan seksual dan kekerasan menggunakan regresi logistik binar Outline pada presentasi ini adalah sebagai berikut Lalu latar belakang, kaum perempuan memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan posisi setara dalam kehidupan sosial dengan laki-laki Perempuan masih memperjuangkan hak-hak untuk banyak hal tetapi posisi perempuan ternyata belum sejejar dengan laki-laki Yang disebabkan oleh berbagai faktor Dan hal ini mengakibatkan terjadinya subordinasi, marginalisasi, dominasi, dan kekerasan Kurniangsi juga mengatakan pelecehan seksual dan kekerasan adalah salah satu topik utama dalam kehidupan sehari-hari Terutama bagi perempuan Masalah ini masih sering terjadi dikarenakan awareness rendah oleh masyarakat Yang kebanyakan masih meremehkan masalah tersebut dan justru menyalahkan korban Awareness dapat diartikan sebagai keadaan sadar atau memiliki pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman Tentang sesuatu yang sedang terjadi atau keadaan sesuatu Awareness terhadap situasi dan masalah umum yang sedang terjadi di masyarakat Seperti masalah sosial, politik, atau ilmiah Meliputi kesadaran atau seperlaku individu masing-masing di lingkungan masyarakat Desoki dan Marawan pernah melakukan pelitian dan mereka menyatakan Perempuan memiliki knowledge score lebih tinggi dibanding laki-laki Dikarenakan 30% responden perempuan pernah menjadi korban pelecehan Dimana hanya 0,4% responden laki-laki pernah menjadi korban Okuda et al. juga mengatakan Kemungkinan besar pelaku kekerasan diakibatkan oleh riwayat mereka sebagai korban kekerasan Terutama di masa kecil Lalu tujuan pada penelitian ini adalah Mengidentifikasi tingkat awareness mahasiswa IPB terhadap masalah pelecehan dan kekerasan Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi awareness mahasiswa IPB Dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan awareness Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dari hasil survei Terhadap mahasiswa IPB angkatan 2016-2019 Dan meliputkan 200 responden Metode penarikan contoh pada penelitian ini adalah Quota sampling dan ada 9 variable bebas Yang dapat dilihat pada tabel berikut Model akan dibuat menjadi 2 model Yang pertama dengan variable respon yang berbeda Yaitu awareness pelecehan seksual dan awareness kelakuan kekerasan Dan meliputi 9 variable bebas yang sama Kecuali pada variable korban dan saksi mata Yang tergantung pada variable respon Metode penarikan contoh Dibagi berbagai strata Yang sudah diklasifikasikan oleh Kemendagri 2019 Berdasarkan jumlah penduduk kabupaten atau kota Yaitu ada metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil Lalu menentukan proporsi setiap strata Dan melakukan pengambilan contoh Berdasarkan strata yang sudah ditentukan Lalu pada prosedur analisis data Yang pertama input data Terdiri dari questionnaire yang menentukan Karakteristik dari variable Untuk menentukan awareness Ditentukan pada pertanyaan questionnaire yang Responen harus jawab secara konsisten dengan jawaban yang sama Lalu dilakukan analisis deskriptif Membangun model regresi logistik Uji layakan model yaitu Uji host merlebesho dan klasifikasi tabel Pengujian parameter terdiri dari uji g-simultan dan uji walt Dan melakukan reduksi model apabila diperlukan Terakhir menarik kesimpulan Karakteristik responden dapat dilihat dengan melakukan eksplorasi data Diagram lingkar tersebut yang bisa dilihat menunjukkan presentasi dari kedua variable respon Yang pertama diagram lingkar presentasi awareness terhadap kelakuan pelecehan seksual Dan yang kedua diagram lingkar presentasi awareness terhadap kelakuan kekerasan Dapat dilihat pada diagram yang pertama 79% responden memiliki awareness terhadap kelakuan pelecehan seksual Dan diagram kedua 70% responden memiliki awareness terhadap kelakuan kekerasan Terlihat bahwa Lebih banyak responden yang memiliki awareness terhadap kelakuan pelecehan seksual Dibanding awareness kelakuan kekerasan Lalu selanjutnya ada Awareness berdasarkan jenis kelamin Yang pertama awareness terhadap kelakuan pelecehan seksual Dan yang kedua awareness terhadap kelakuan kekerasan Dari 216 responden 124 responden adalah responden perempuan Dan 92 responden adalah laki-laki Apada diagram batang pertama Terlihat perempuan lebih banyak memiliki awareness terhadap pelecehan seksual dibanding laki-laki Dan laki-laki lebih banyak yang tidak memiliki awareness terhadap kelakuan pelecehan seksual Pada diagram kedua dapat dilihat Perempuan lebih banyak memiliki awareness terhadap kelakuan kekerasan dibanding laki-laki Dan juga perempuan lebih banyak yang tidak memiliki awareness terhadap kelakuan kekerasan dibanding laki-laki Selanjutnya Variable status finansial keluarga Yang pertama berdasarkan awareness berdasarkan kelakuan pelecehan seksual Dan yang diagram kedua awareness terhadap kelakuan kekerasan Dapat dilihat yang paling banyak pada diagram satu adalah Yang memiliki awareness 38 orang dari kategori kelas menengah ke bawah Dan yang paling banyak pada tidak memiliki awareness jatuh kepada kelas menengah ke bawah juga Sebanyak 14 orang Pada diagram kedua ada 37 responden yang memiliki awareness dari kelas menengah ke bawah Dan untuk yang tidak memiliki awareness jatuh kepada 3 kategori Yaitu kategori menuju kelas menengah ke bawah dan kelas atas Selanjutnya ada pengalaman korban Variable ini ditentukan dari apakah responden atau orang terdekat responden pernah mengalami Menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan tergantung pada variable respona Gambar A menunjukkan responden yang memiliki awareness terhadap kelakuan pelecehan Jika responden atau orang terdekat responden pernah menjadi korban Sebanyak 100 orang Dimana jika tidak pernah Sebanyak 71 orang Dan untuk pada diagram B Yang memiliki awareness kekerasan jika pernah menjadi korban Atau memiliki orang terdekat pernah menjadi korban Sebanyak 82 orang Selanjutnya ada rekomendasi tindakan untuk meningkatkan awareness Dapat dilihat mayoritas responden merekomendasikan Perlu adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Sebanyak 153 orang Edukasi bisa berupa Kurikulum dari sekolah Penanaman moral Bimbingan orang tua atau pemberian contoh Iklan masyarakat Sosialisasi atau seminar masyarakat Dan lainnya Sehingga perilaku tersebut tidak dinormalisasikan Dan masyarakat dapat mengetahui dampak Yang dapat bisa mengakibatkan Korban dari fisik maupun mental Selanjutnya model regresi logistik Sebelum dilakukan pemodelan Dilakukan uji Hosmerle-Meshul pada model 1 yang Variable response adalah awareness terhadap kelakuan pelacian seksual Didapatkan nilai sebesar 0,766 Dan model 2 dimana variable response adalah awareness terhadap kelakuan kekerasan Nilainya sebesar 0,579 Dari kedua nilai dapat ditarik kesimpulan terima H0 dan kedua model layak pada taraf nyata 10% Lalu dilakukan statistik UJG dan nilai UJG dan nilai peluang dapat dilihat pada tabel berikut Lalu dapat ditarik kesimpulan Kedua model minimal ada satu variable berpengaruh signifikan terhadap variable response pada taraf nyata 10% Lalu selanjutnya ada ketepatan klasifikasi Yang pertama adalah dari model 1 dimana Variable response adalah awareness terhadap kelakuan pelacian seksual Dapat dilihat Presentasi kategori responden memiliki awareness terhadap kelakuan pelacian seksual sebesar 95,3% Dan presentasi kategori responden tidak memiliki awareness sebesar 26,7% Hasil ini menunjukkan bahwa 171 responden yang memiliki awareness Sebanyak 163 responden yang benar saat diklasifikasikan Sedangkan untuk yang tidak memiliki awareness Dari 45 responden sebanyak 12 responden benar diklasifikasikan Hasil keseluruhan sebesar 81% Dan ketepatan klasifikasi model 2 dimana Variable response adalah awareness terhadap kelakuan kekerasan Dapat diartikan Dari 152 responden yang memiliki awareness Sebanyak 139 responden benar diklasifikasikan Dan dari 64 responden yang tidak memiliki awareness Sebanyak 25 responden diklasifikasikan dengan benar Secara keseluruhan klasifikasi yang benar Dari 216 responden dihasilkan nilai sebesar 75,9% Lalu pada uji world setelah dilakukan reduksi model regression logistic Variable yang diambil adalah variable yang signifikan pada model awal Dan didapatkan setelah dilakukan uji world Yang berpengaruh signifikan adalah jenis kelamin Status finansial keluarga, kelas rentan dan status finansial keluarga kategori kelas menengah ke bawah Dan didapatkan odds ratio Pada jenis kelamin didapatkan sebesar 5,973 Dan pada variable status finansial keluarga Kelas rentan didapatkan nilai 0,210 Dan kelas menengah ke bawah 0,331 Lalu pengujian world reduksi model logistic 2 Didapatkan Yang signifikan ada jenis kelamin perempuan Asal leherah, kategori kota besar dan kota sedang Durasi social media kategori 1-2 jam per hari Status finansial keluarga, kelas bawah dan kelas menengah ke atas Dan pengalaman sebagai korban kekerasan Lalu didapatkan odds ratio Dari jenis kelamin sebesar 0,504 Variable respon asal daerah Kota besar sebesar 0,437 Kota sedang 0,378 Variable durasi pemakaian social media Didapatkan 0,157 Untuk status finansial keluarga Di kelas bawah didapatkan 4,321 Dan kelas menengah ke atas 8,534 Dan variable korban kelakuan kekerasan Didapatkan 1,912 Setelah itu dilakukan likelihood ratio test Untuk membandingkan full model dan reduced model Pada model 1 Di mana variable respon awareness terhadap kelakuan kekerasan Pelacaan seksual Didapatkan nilai G Didapatkan nilai likelihood ratio test Sebagai berikut Dan model 2 Di mana variable respon awareness terhadap kelakuan kekerasan Didapatkan nilai LR test Sebagai berikut Dari kedua LR test Dapat ditarik kesimpulan Terima H0 pada kedua model Dan model reduksi lebih baik dibandingkan full model Kesimpulan Cukup banyak Cukup banyak responden yang memiliki awareness terhadap kelakuan pelacaan seksual Dan awareness terhadap kelakuan kekerasan Yaitu 79% pada pelacaan seksual Dan 70% pada awareness kekerasan Lalu mayoritas responden merasa bahwa perlu ada edukasi atau sosialisasi Tentang topik tersebut Pada model 1 didapatkan 2 variable bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variable respon Sedangkan pada model 2 terdapat 5 variable bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variable respon Saran untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa ditambahkan variable bebas yang lebih terkait kepada variable respon Dan lebih detail kepada background responden Yang kedua menggunakan strata yang berbeda jika menggunakan kuota sampling Atau menggunakan pengambilan contoh lainnya Dan yang terakhir melibatkan populasi yang lebih luas Tidak dibatasi dengan secara satu kampus IPB saja Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh